Pasca Natal 2020 Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan lonjakan penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa Merak, Banten, PT ASDP Cabang Bakauheni dan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP mengantisipasi dengan meningkatkan pelayanan penyeberangan serta pengecekan antigen swab bagi yang membutuhkan sebagai syarat masuk ke Jakarta PT ASDP Cabang Bakauheni bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP dalam menghadapi Pasca Natal 2020 serta Puncak Arus Libur Tahun Baru Tahun 2020 sampai tahun 2021 telah pelayanan penyeberangan dengan memberikan bantuan antigen atau tes swab bagi para penumpang yang membutuhkan sebagai syarat ke Jakarta Berdasarkan data posko penyeberangan mengalami ramai lancar dengan di penumpang pejalan kaki sebanyak 23.764 orang kendaraan roda 2 sebanyak 532 unit, kendaraan roda 4 kecil sebanyak 2.903 unit, bas sebanyak 228 unit, truk 2.365 unit, jumlah total 6.028 unit Perkara media yang saya termati bahwa saat ini memang ada peningkatan dibanding dengan kebiasaannya ya Tur, ya fasilitas termasuk SDM yang ada Penumpang pejalan kaki memang tidak signifikan hanya selisih sekitar seribu Namun penumpang di dalam kendaraan itu masih ada selisih 3 Melaksanakan rapid test antigen Yang dilakukan itu yang pertama kita harus meng-sweb orangnya saja sih pak Terus nunggu beberapa menit baru hasilnya keluar Sekitar 2 sampai 3 menit Hasilnya agak dipungut biaya Biayanya Rp275.000 di Bandar Lampau itu bisa Karena kan biayanya random ya pak di rumah sakit beda, di klinik juga beda Jadi kalau misalkan kita itu menargetkan Rp250.000 Saya kurang tahu sih pak untuk dari pihak pelabuhannya mewajibkan atau enggak Tapi kalau di sini yang mau aja yang mau rapid gitu Hasilnya negatif dari Tangerang, orang Tangerang PT ASDP Cabang Bakauheni juga mengoperasikan 29 kapal di 7 dermaga dengan rincian 6 dermaga reguler 1 dermaga eksekutif untuk data produksi penyeberangan sebanyak 100 trip per 24 jamnya di setiap dermaga Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP juga menyediakan pelayan kesehatan swab tes antigen berbayar sebesar Rp250.000 Yang bekerja sama klinik kesehatan bagi penumpang, namun tidak wajib sebagai syarat untuk masuk ke ibu kota Jakarta Dari Lampung Selatan, Jupri Kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih Terima kasih